Waktu kejadian itu dia mulai hujan sore kami di sawah. Terakhir kami bermalam di sawah masih hujan sehingga besok paginya itu hari minggu itu kami berusaha langgar untuk menyeberang ke rumah. Itu airnya pas. Tapi kami tetap menyeberang ke rumah sampai di rumah. Ya ada barang-barang yang berharga itu yang kami sempat pilih. Tapi ada yang rusak. Pemerumahan kami juga rusak termasuk saya juga rusak. Waktu mulai malam Senin itu, terus subuh di Senin itu air bertambah cua. Hal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4 itu benar-benar kami kena bencana dan sempat kami ditolong oleh Bapak Wakil Bupati bersama TNI dan Limas pakai tali senar baru kami bisa keluar. Akhirnya kami mengunjungi selama satu minggu di tanpa desa. Terus setelah itu tanggal 8 itu kembali kami ke rusun kami. Air sudah turun tetapi kehilangan seperti ayam dan kambing, babi bahkan saya sendiri Bapak ada korban sapi mai 2 ekor tambah yang kecil itu 2. Kalau kami itu ada 36 ekor yang korban. Kalau menyangkut perabot rumah tangga Bapak seperti piring periuk itu semua di bawah arus, meja sendiri bawah, kursi sendiri bawah. Selama ini kami tidak dapat dilayani bantuan seperti kasur hari ini. Pembagian kasur hari ini atau sumbangan hari ini kami sangat-sangat mensyukurinya karena roh Tuhan ekat. Ada tangan pengharapan yang hari ini membantu kami memberikan sumbangan kasur. Maka di sini kami tidak bisa mampu buat apa-apa untuk sebagai sumbalan tetapi hanya kami mampu bantu dalam doa supaya Bapak-Bapak yang berlumbang dan membantu bisa dapat berkat-berkat menjadi Tuhan lagi. Jadi kami di Sekbena Kecamatan Amnubal Selatan dan juga Dusuk Bapak kami minta terima kasih untuk tangan pengharapan atas bantuan kasur bersama dua kain untuk kami boleh pakai di dalam rumah tangga kami. Jangan takut akan adanya perubahan seperti terjadinya bejana beberapa saat lalu. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi. Pembagian barang donasi kontainer di wilayah Kabupaten Kupang yaitu Kelurahan Tarus, Kelurahan Oesau, Desa Sahrain, Desa Tuapukan, dan Kelurahan Berdeka. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan yaitu Kampung Tohinunu dan Desa Meosin. Di Kabupaten Malaka yaitu Desa Mahtian, Desa Naas, dan Desa Oanmani. Di Kabupaten Sumbat Timur yaitu Desa Palakahemi dan Kelurahan Mauhau. Tim peduli sesama, Sumbat Timur sedang mempersiapkan barang donasi untuk disalurkan kepada korban di Kabupaten Sumbat Timur. Total bantuan yang telah disalurkan pada minggu ke-12 ini sebanyak 1.106 paket di Kabupaten Sumbat Timur, 643 paket di Kabupaten Kupang, 200 paket di Kabupaten Timur Tengah Selatan, 646 paket di Kabupaten Malaka, 103 paket di Kabupaten Alor, 300 paket di Kabupaten Lembata, 617 paket di Kabupaten Adonara, dan 3.615 total pembagian paket donasi yang telah dibagikan. Paket bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, sembako, amenitis, pakaian, kasur, dan sarung. Penyeluruhan bantuan dibikin sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Dan sampai saat ini, pengobatan gratis masih berlangsung, dengan total 922 orang di Kabupaten Timur Tengah Utara. Bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk menambur, kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan merekening berikut ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menunjukkan kepedulian kepada mereka. Selama kita masih berdiri, cobalah untuk keluarkan tangan kepada orang-orang yang sedang jatuh dan membutuhkan pertolongan kita. Helping people live a better life.